Intro Setelah melewati tujuh persidangan yang dimulai semenjak Vicky Prasetyo menggugah cerai Angel Elga 21 September tahun lalu, drama itu berakhir jua. Kamis 10 Januari kemarin, pengadilan agama Jakarta Selatan mengetuk palu. Hubungan pernikahan Vicky Prasetyo dengan Angel Elga yang dimulai tanggal 9 Februari 2018 berakhir. Ada rasa lega, ada sedih, senang, juga galau. Begitu Vicky menjelaskan perasaannya setelah resmi berpisah. Dibutuskan kepalu sah, maksudnya keputusan hari ini sudah dibacakan sama ketua majelis, sedih dan keputusannya. Ya sudah, besar menurut agama dan negara. Tadi memang Hakim itu hanya membaca amarnya saja. Yang pertama itu mengabulkan permohonan Vicky Prasetyo dengan tidak hadirnya. Pihak permohon, perempuan itu mengabulkan permohonan bikin. Halak satu Vicky Prasetyo bin Hermanto terhadap Angel Elga bin. Seperti itu, hanya dua isi amarnya seperti itu saja tadi. Terus dua minggu lagi di... Jadi untuk berdepannya akan dilakukan pemberitahuan isi keputusan kepada pihak Angel, di mana di situ Angel memiliki waktu 14 hari, sampai keputusan ini berkekuatan hukum yang tetap seperti itu tadi. Saya sih bangga juga ya, satu-satunya pria yang membawa nama Angel terdaftar resmi di kantor urusan agama. Itu baru Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Perceraian Vicky Angel hanyalah pembenaran dari sejumlah isu miring yang sudah mereka terima di awal pernikahan. Tak akan lama, begitu sejumlah orang memprediksi. Itu hanya kawin kontrak, demikian yang lain berspekulasi. Apapun sangka dan dugaan, kini menjadi benar. Biduk rumah tangga itu karam setelah 10 bulan mengarungi lautan kehidupan. Indah awal kisahnya. Saya bilang ini sebagai pelaguan terakhir saya, ya saya berusaha semaksimal mungkin apapun yang saya bisa dan saya bisa lakukan, ya saya lakukan. Itulah petikan sekaligus janji Vicky Prasetyo kepada Angel Elga beberapa pekan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. You're simply beautiful Sampai di situ, semua benar dan terbukti. Tanggal 9 Februari, lelaki yang mulai dikenal ketika bertunangan dengan Zazkia Gotik mengucapkan ijab kobul di Masjid Istiqlal Jakarta. Keduanya resmi menjadi suami istri. Resepsi mewah dengan konsep outdoor dihelat di pantai Karnaval Ancol. Sebuah stasiun televisi bahkan menayangkan secara langsung. 8 bulan berjalan normal, serupa pengantin baru umumnya Vicky dan Angel selalu tampil mesra. Hampir di setiap aktivitas keartisan, keduanya datang bersama bergandeng tangan dengan romantisnya. Beberapa bulan lalu, Angel bahkan dikabarkan hamil, meski tak pernah benar-benar memeriksakan kandungannya. Lalu, tiba-tiba saja selarik kata perpisahan diunggah Vicky di laman Instagram. Dalam tulisan beberapa chapter itu, lelaki kelahiran 18 April 1984 juga menyampaikan permohonan maaf kepada sang istri karena telah gagal menjadi kepala rumah tangga. Dia juga menyebut ada pihak ketiga yang berusaha merusak dan menghancurkan rumah tangga mereka. Isu akan bercerai semakin kuat. Di kalangan pewarta beredar kabar, pada Kamis yang ini, Vicky akan mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama Jakarta Pusat. Pencetak jumlah jargon leneh tak menghindar ketika media meminta keterangan terkait kabar sumir ini. Beginilah jawabannya. Banyak orang-orang yang pengen menghancurkan keluarga sih. Keluarga kecil gue yang pasti. Semoga saja masih ada lindungan Allah. Yang pasti, gue dengan segala kehidupan gue yang masa lalu atau apa. Sekuat gue tekaran kalau dihantemin setiap hari, setiap saat. Dia nggak ada kelar-kelaran mungkin bisa jadi sesuatu hal yang akan jadi bagaimana. Tapi ya memang, gue sih berusaha untuk menjaga gitu. Tapi kalau memang semuanya nggak bisa lagi atau apa, itu kan tergantung dari, ya Allah lah ya. Tuhan Sang Maha Penguasa Kehidupan gitu. Yang pasti, cobaan di rumah tangga kita selalu ada terus. Dalam keterangannya, penyanyi, komedian, dan presenter ini menyebut bahwa rumah tangganya memang tengah bermasalah. Namun dengan tegas membantah bahwa problem tumbuh karena adanya orang ketiga. Meski Vicky berusaha menjelaskan yang sebenar-benarnya terjadi, dugaan dan syakwa sangka sudah terlanjur melekat. Itu terkait dugaan isu kawin kontrak yang dijalani keduanya. Konon, pernikahan mereka sudah diatur durasi waktunya yang cuma 6 bulan saja. Entahlah yang sebenarnya terjadi. Vicky sendiri tak terlalu kaget ketika rumor ini dikonfrontir media. Saya belum tahu. Saya belum tahu. Kalau memang ada seperti itu, saya juga belum tahu. Saya kan nggak bisa prediksi ini. Saya nggak tahu. Sampai seserius itu, saya nggak tahu. Tapi berusaha ya, saya semaksimal mungkin. Bagaimana caranya rumah tangga saya diselamatkan. Gue rumah tangga nggak main-main. Gue maksudnya udah menikah dari petualang. Ya udahlah, kelar. Alhamdulillah punya pelabuhan My Weaver, Angel Helga gitu kan. Terus istri hamil kemarin walaupun sempat keguburan. Itu rumah tangga yang nggak main-main. Itu benar-benar pakai keringat. Kita memperjuangkan berdua dari keutuhan yang baik. Kita menjalani berbulan-berbulan terus sampai seterusnya. Itu nggak sembarangan. Semua menjadi terang tanggal 21 September saat Vicky mendaftarkan bugatan cerai. Pertahanannya roboh. Dengan alasan yang disimpannya sendiri, lelaki asal Bekasi ini menangis ketika mendatangi pengadilan agama. Di tengah proses keputusan pengadilan, sebuah skandal lain menyertai. Entah apa pemantiknya? Sekonyong, Vicky mempermalukan Angel lewat sebuah drama penggerebekan di kediaman Angel tanggal 19 November 2018. Kasus ini kini telah diselidiki Polres Jakarta Selatan. 10 Januari 2019, drama berakhir. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.